Hai emm hari ini saya mau masak saya lagi rebus air untuk bikin supnya Oke kita start ini nih kelihatannya Hai berapa potong ini kemarin ya satu oh gede banget saya minta yang medium aja soalnya kalau besar itu makannya susah terus tulangnya juga gede jadi mahal di tulang seperti ini sebetulnya agak besar ya ini nggak tahu kalau di sana namanya apa di sini namanya itu oso buko oso buko dulu saya suka beli eh sup untuk bikin buntut tapi sekarang enggak soalnya buntutnya ini juga mahal mungkin 18 dolar sekilo ini empat belas dolar sekilo gitu ini airnya udah mendidih kita masukkan ininya ya u berat u berat kita masukkan kedalamnya panas ya empat lima enam tujuh 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 terakhir panas oke motongin eh namanya carrot tunggu ya mulai nyiapin bumbu ini bumbunya kayu manis Hai kayu manis ini saya udah ambilkan apa ini anis stars ini kalau di Indo namanya apa ya kaya bunga bunga kayak gini terus saya supaya pakai cengkeh ini sok ala saya ya kasih kayu manis kayu manisnya kasihnya ini satu terlalu kecil saya suka ada sedikit bumbu atau baunya agak strong jadi saya pakai dua dua ya lalu alanya udah dibukan dibukan ini tempat penyimpanan saya punya apa namanya spicy eh saya punya bumbu bumbu dari macem-macem lalu kayu manis kayu manis bagi minyak sedikit aja lalu kita mulai deh masai 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 bumbu yang enak suka harum lalu saya masukkan dulu kayu manisnya lalu saya masukkan dulu kayu manisnya lalu saya masukkan dulu kayu manisnya lalu saya masukkan ke supnya disini saya balik gulainya ya oke kita start lagi dengan bawang ini bawang ini bawangnya dua biji ini bawang bumbu yang satu biji ya kan ya kita masukkan barengan lalu dioseng-oseng bawangnya banyak ya soalnya bawangnya cuma tiga biji sebetulnya nggak banyak tapi kalau udah dipotong-potong begini berasa banget banyaknya tuh padahal nggak gitu banyak cuma tiga biji maksud saya pakai ini biasanya cepet masaknya nah biasanya udah matang seperti ini sampai ada yang gosong pinggiran tapi tidak bau nggak bau gosong sebelum saya pakai ini kulurkan langsung saya kulur di atas kayak begitu aja ini cara saya ya cara kalian berbeda jauh lebih bagus ya tapi nggak apa-apa setiap orang itu berbeda ada caranya masing-masing gitu tapi hati-hati kalau mulut di atas ini tetap juga dia itu hancur tapi kalau di dalam soup dia udah nggak nampak juga taruh satu dua tiga dia cukup kali ya jangan unat harung kita masukkan ya ini ya ini dalamnya ya minta sampai ternyata kira-kira beberapa saat sampai daging empuk gitu nanti kita lihat lagi ya Halo ketemu lagi ini makanannya udah jadi dan yang saya paling impress sama rosisnya aku lihat aja itu cantik banget ngasih segede telapak tangan nih sambelnya ini kerupuk dan ini nasinya ini supnya rambutnya belum rapih habis bangun tidur ini telurnya ini telurnya lihat keringnya bagus ya thank you sampai ketemu lagi